Sialam Saya baca di dalam terjemahan yang lain berkata Tentu saja tidak Haruskah kita terus berbuat dosa padahal sudah tidak perlu lagi Sebab kuasa dosa atas kita dipatahkan pada waktu kita menjadi orang Kristen Dan dibaptiskan untuk menjadi bagian dari Yesus Kristus Kematiannya telah menghancur leburkan kuasa dosa dalam diri saudara Ada sebuah cerita atau sebuah gambaran ilustrasi Yang berjudul bagaikan ban yang gembos atau ban yang kempis Jika Anda pengendara sepeda mendengar bunyi letusan dari salah satu bannya Dia pasti akan turun dan segera memeriksanya Lalu dia akan mencari tukang tambal ban yang terdekat dan menuntun sepedanya ke situ untuk diperbaiki Kalau sepeda tetap dinaiki dan ban dalam keadaan kempis atau gembos Roda sepedanya pun akan menjadi rusak Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita Jika kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan rohani Dan tindakan kita yang disebabkan karena dosa Kita harus segera pergi ke tabib agung Tuhan Yesus Kristus Agar dia melalui firmannya dapat membetulkan Kalau tidak kerusakan batin kita akan bertambah parah Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Pesan dari bagian firman Tuhan dan cerita yang ada ini Mengajarkan kepada kita sebagai seorang Kristen Marilah kita hidup dengan memiliki iman dan karakter yang baik Sehingga kehidupan kita menjadi berkat Bukan kesempatan kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa Bukan lagi kita pakai sebagai sarana untuk hidup di dalam dosa Perhatikan dosa adalah sesuatu yang serius Sampai Yesus harus tinggalkan sorga untuk menjadi penebus atau juruslamat kita Untuk menebus setiap dosa kita Bapak ibu saudara Ada beberapa pesan kata bijak atau kata inspirasi yang kiranya memberkati kita berikut ini Dosa memberikan semua kesenangan kecuali kebahagiaan dan damai sejahtera Hari ini kalau engkau hidup dalam dosa Engkau mungkin mempendapatkan banyak kesenangan Tapi ingatlah jauh di dalam lubuk hatimu Engkau tidak akan memperoleh damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati Perhatikan juga Dosa mengajarkan kita jalan-jalan yang baru Tetapi akhirnya meninggalkan kita pada jalan yang sama Jalan kehancuran Ketika engkau hidup dalam dosa Engkau berhasil tipu suamimu, istrimu, rekan bisnis atau rekan kerjamu Catat baik-baik Ketika engkau hidup di dalam dosa Semua cerita akan berakhir sama Dosa akan meninggalkan engkau pada jalan kehancuran Karena itu, marilah kita hidup di dalam kebenaran Hidup di dalam takut akan Tuhan Dan memuliakan Tuhan Minta roh kudus pimpin hidup kita Memerintah hidup kita Untuk kita dimampukan hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus memberkati kita semua Minta roh kudus pimpin hidup kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!